Kau jadi... Bener gak tau, suara kamu tuh bagus banget Kau dulu mantan penyanyi ya? Poci merisik! Kat itu video apaan sih Kat? Dulu ya Kat, semasa hidup Poci tuh sering banget gitu Idol tuh, idol Terus sama dangdut, nah Poci jadi Gendangan tuh Untung ada Ciri-ciri Kembalilah padaku Bawa separuh Jelanamu Odeh Jelanamu Uit Tras Jelanamu Jelanamu waduh si bos gayanya udah kayak pereman tanah abang jam segini bos mau dugem masih siang bos malu sama matahari reman dugem enak aja ini ada yang bos ingin sampaikan sama kalian berita baik ini ini namanya sebenarnya bos nggak mau pakai ini tapi sutradaranya memaksa bahkan sutradaranya menganjurkan bos untuk latihan acting selama 26 jam acting habis-habisan 26 jam iya bos bukanya 24 jam iya khusus untuk bos tambahin dua jam 26 jam you know iya 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 ikut aku ikut aku sekarang iya 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 oke bos ini ada saya pemain band zaman dulu karbon monoksiden terbentuk pada tahap pertama telah bereaksi atau dikonsumsi pada tahap kedua sehingga tidak terdapat pada reaksi total mengerti kamu ya ampun ya ampun kok ya ampun ya ampun kamu tuh baca apa baca koran pak kok malah baca koran sih ini pak beritanya penting pak beritanya penting berita apaan ini pak seorang psikopat menganiaya anak buahnya sendiri psikopat itu bosnya iya bosnya emang anak buahnya salah apaan aduh pak anak buahnya nggak salah apa-apa emang dasar bosnya aja kesakit ada aja penyakit orang kaya itu yang saya khawatirkan saya minta makanan yang enak ayo jawab dong jawab eh dijawab ngomongnya apaan bos ampun jaga bakat ini lho ini lho kalau saya bilang saya minta makanan yang enak ini jawab kamu apa ini saya tidak punya makanan enak selain kerupuk enak kamu saya tidak punya minuman yang enak selain air putih itu itu ayo 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 yang bener oh ya taroto sebenarnya mau bikin film apa sih kok serem banget ceritanya saya ketemu pak bos taroto tau kan taroto bosnya bagusnya nah wah dia keluar dari mobil matanya melotot sambil bawah golok saya tegur melotot terus mukanya dingin bawaannya kayak pengen bunuh orang aja saya takut kalau mampus punya masalah dengan anak tua itu bisa dibantai bagai sama zaka itu angkat dulu angkat dulu halo bisa bicara dengan pak baroto ada tonong panggilkan saya ingin bicara sama dia kat bos ini bos dari sutradaranya bos kamu tau dari mana kalau itu sutradara ini bos ngomongnya pake action nama kat halo pak dolar kita tidak bisa tinggal diam pak dolar sebagai tetangga kita harus wajib membantu tetangga yang sedang dalam kesusahan sepertinya si bagas dan jaka itu lagi butuh pertolongan pak dolari saya sarankan pak dolari untuk segera kesana jangan sayap dong pak maklum pak maklum pak maklum gak liat mukanya pak bos sih wajahnya dingin hawanya pengen bunuh orang aja itu saya ini bukan tetangganya pak dolari saya ini cuma tamu pendadang yang wajib itu kan tetangganya lagi kalau ada apa-apa padahal ada juga yang disalahin kalau tetangganya tidak ada apa-apa gak liat mukanya sih pak tapi kayaknya bener juga dia pak kalau lo sampai ada apa-apa sama mas bagas bang ya kak kita juga kena karena kita gak ngelapun aku gak liat mukanya sih tapi pak kita harus nengung apapun yang terjadi yang penting kita sudah menegakkan kalian aku anaknya nerti bukanya lihat bukanya oke gas jack sekarang kita pindah lokasi supaya adegan ini tidak membosankan ini adegan yang mana lagi bos ya ampun ya yang itu tadi yang saya bilang saya minta makanan yang paling enak ya itu lagi itu lagi bos bos kalau cuman omongannya itu-itu juga bos mendingan disini aja ngomongnya ya bos aduh kita harus pindah supaya penonton ini tidak bosan gitu loh gambarnya harus beda oh gitu ayo 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 eh terpon belpon angkat gas angkat 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 buruan buruan ini kita mau latihan lagi nih ayo halo papi sudah digambir sama kamu iya 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 bagus segera datang ayo dokter papi mami gak bangga mau kesini ya nanti dialogmu lupa kamu hati bos dengan berat hati saya gak bisa membantu bos latihan nih kenapa soalnya saya harus jemput papi mami saya digambir iya 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 dah suruh besok saja papi mami datang kemari iya 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 gak bisa bos mereka sudah datang digambir sekarang bos ya sudah suruh balik lagi aja ke Jogja datangnya besok iya ini lebih penting ini lebih penting kalau gak ada kamu terus siapa yang saya tendangin gas ini juga penting bos lanjut penonton gak nangis ini aduh bos sorry bos kali ini saya bener-bener kepepet bos saya gak bisa bos ya maaf ya bos gas sebut dulu kak Baget hati-hati ya tega banget kamu gas meninggalkan bos latihan sinetron oke gak usah ditangisin sekarang perannya si Bagas kamu ganti jadi kamu dua dobel anggap hebat ini kesempatan jarang-jarang orang mendapatkan peran dobel Jack pokoknya kamu nanti saya tendangin juga saya gebukin semuanya peran bagas kamu ambil udah bos ikhlas kamu ambil dua-duanya ya jadinya si Bagas gak apa-apa kampek nih si Bagas paling-paling temennya tuh yang telepon otot oke gak usah protes ambil kesempatan baik ini iya bos oke Jack adegan selanjutnya kamu masuk dalam kamar pintu kamu tutup langsung pintu saya gedol-gedol dua-dua-dua saya berteriak saya minta makanan yang paling enak pintu kamu buka kamu keluar sambil bawa ini jawab saya tidak punya makanan yang enak tapi punya pendungan ini punya pendungan lalu kamu pukul aku sekeras-kerasnya asyik ada kesempatan mukul iya asyik kamu buka lagu sekarang iya saya tangkis ha langsung rambut saya jambang weh nah terus ngukulnya kapan bos jangan jadinya memang ditangkis oh gitu iya Pak Roto curang ya kamu buka lagu jambang masih tidak paham iya tangkis jambang supaya penonton nangis oh gitu iya kalau gak nangis gimana bos pasti nangis penonton muda-muda nangis nanti kalau penontonnya gak nangis rambut saya jambang senang hah hh 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 kak kak Pak Roto belum mulai hirik tapi penjakannya udah ansiran-ansiran nih yuk gak sih sama sinetron yang penyiksaan kayak gitu misalnya he he buka bentuk saya minta makanan yang balik eh he buka 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 cepat saya tidak punya makanan yang enak ada di buka ini oh gitu rambut ah 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 peralih ini kan hah 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 Nih, kenapa yang nyari-nyari-nyari? Enggak, 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 enggak Eh, pergi sana, arah pergi Coba 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 Oh iya, Jack Ada adegan yang kelupaan Apaan lagi, Bos? Kan udah dijambak-jambak saya Oh, keren itu Aduh, adegan itu akhirnya kamu berhasil mengikat saya Aduh Asik-asik, Pak Baroto diikat pakai tali Setelah aku kamu ikat, kamu mengancam aku dengan pisau pemotong daging Oh, begitu Wah, seru, 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 seru Nah, sekarang kamu ambil tali dengan pisau pemotong daging itu Aduh, enggak ada, Bos, enggak punya Ampun, pinjem tetangga, Mas, enggak Pinjem, oh, dadai aja, Jack, cepetan, Jack Emang tetangga kamu enggak pernah makan daging, enggak punya pisau pemotong daging Yaudah, Bos, ntar saya cari dulu Eh, cepet Ampun, adegan pasti punya Cepetan, Jack Jangan sampai lupa dialognya Itu sangat menyeramkan, Mama Lu Menyeramkan Menyeramkannya gimana, bener-bener Enggak bisa ngomong Enggak bisa ngomong Mama Lu, terus tindakan apa yang harus kita lakukan? Kalau gitu saya harus tahu dulu kejadiannya seperti apa, Vi Setelah saya tahu kejadiannya, Vi Kita bisa ambil kesimpulan dari situ Setelah hasil kesimpulannya bisa kita serap, ya Dari hasil serapan itu kita bisa mengambil langkah Setelah kita mengambil langkah, baru kita tahu apa yang harus kita rundingkan dengan teman-teman semua Apa langkah yang terbaik itu Kalau gitu Pak Palo, lihat dulu aja ke sana Wih, gila Pak Dodoy senang kalau saya dipenggal balaknya Eh, saya tekankan di sini Pak Dodoy Saya ini bukan tetangganya Saya ini hanya tamu, hanya pendapatan Jatang nyuruh-nyuruh Oh, apaan sih Dudoy Punya pisau pemotong daging enggak? Jari, jari, jari Jangan diambil, jangan diambil hati, Jack Pak, Baro itu lagi emosi, Jack Nanti lagi bener-bener kamu kalau, Jack Sabar deh, Jack Jangan berjumpul, jangan berjumpul, jangan berjumpul, jangan berjumpul, jangan berjumpul, jangan emosi, Bang Jagat Sabar, jangan emosi, Bang Jagat, sabar Eh, saya mau minjem pemotong daging sekalian sama tambangnya Ada, Bang? Kalau ada, saya ambil sendiri nih Udah, saya ambil sendiri Apa, 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 apa Tahan saja seperti dia lagi Tunggu, Pak, Tunggu, Pak Ini saya bawa dulu ya Jangan, Jack Ini sekalian mau ininya ya Jack, Jack Aku enggak mau jadi saksi, Jack Apa, Jack? Iya, tenang ya Tadi saya pulang ini Lalu 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 Saya sudah mendapat langkah-langkah pada dari kesimpulannya Langkah pertama adalah Kita lapor kepada Pak RT Waduh, kalau kejadiannya sudah dari tadi Kenapa baru lapor sekarang? Ya, Pak RT, lapor diomelin Enggak lapor salah Kamu terlambat sih Pak RT, ini nih gara-gara Pak Malem Kebanyakan berunding terus kasih kesimpulan-kesimpulan Ini memang buat suatu langkah-langkah itu harus selalu cermat Dan jangan sampai gegak, Pak Karena menurut saya kesimpulan-kesimpulan Ya, 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 sudah, sudah Kesimpulan lagi Kita jangan buang-buang waktu Berangkat sekarang Tapi, saya tak ganti baju dulu Sekalian pamit istri saya lagi arisan di tanggal sebelah Ya, lama lagi Saya minta makanan yang paling Bagus, bagus Luar biasa Tapi, Pak Baruto Ya Tadi kata enaknya itu Kurang vibrasi Contohnya? Harusnya enak Enak Serius, ya? Coba, coba, coba Oke Oke Saya minta makanan yang paling enak Sorry Pik kontrol Saya minta makanan yang paling enak Paling enak Wah Bagus Bagus Tapi Lebih bagusnya Ketika Pak Baruto Menggebuk Si gondrong ini Si gondrong terus berteriak Dan tiba-tiba Pak RT datang Mana Pak RT-nya? Mana Pak RT-nya? Sudah ada? Wah, Pak RT-nya belum ada Tadinya si anak buah saya Tapi dia sekarang lagi jemput orang tuanya digambir Iya, Kak Bagas Mami-papinya datang Kak Bagas loh Ya sudah Gimana? Sekarang Kita latihan lagi Oke, kita buka Tapi sebentar Pak Baruto Sebentar Saya ingin melihat Pak Baruto dari kamera saya Pastur darah? Aduh, teman-teman Capek aja di sutradara Gaknya kayak begini nih Memangnya kelihatan dari situ Ya kelihatan Ini hanya untuk saya Tahu? Hanya saya yang bisa melihat dengan ini Coba, coba, coba Pak RT Coba, Pak Stradara Ah, gak kelihatan Kejadian matanya ke kameranya Apalagi hidungnya gede Jadi itu bos Ini kelihatan hidungnya doang Kelihatan gak? Hei, Pak Stradara Saya di sini Iya, sekarang kita latihan Sampai Pak RT-nya datang Iya, iya, iya Pak RT-nya mana? Mana Pak RT-nya? Kan saya sudah bilang Kalau Pak RT-nya lagi ke gambir Jemput orang tuanya Pak Stradara Iya, rencananya teman saya Yang gede RT-nya Iya, kok bagas Gimana sih dikasih tahu Gak ngerti-ngerti Ya sudah Kita tunggu saja lah Sekarang lebih baik Kita latihan dulu Oke? Oke, oke Siap Siap Action Assalamualaikumussalam Ini siapa? Saya Pak RT Wah Tuh Pak RT belum lakunya masuk Pak RT tunggu di sini Nah, ketika Pak Baro Teman kebuki si gondrong Baru Pak RT masuk Sekarang Pak RT tunggu di sini Tunggu, tunggu, tunggu Ini, ini figuran Tunggu juga Dia Dia di sini Iya, dia Waktunya jadi RT-nya Gak tahu Gak ada naik polisi Tahu Sebelumnya sudah tertentu oleh kepolisian Oh, tunggu ada polisi Gak ada naik polisi Gak aman nih Memang maaf yang gak mengacau Sebenarnya Oke, oke, oke Tunggu langsung Tunggu langsung Pak RT Tunggu langsung Terang ya Semua tenang Oke, siap Oke Oke Action Oke, Pak RT Tunggu 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 Bagaimana Pak RT ini? Bisa gak sih main jadi RT? Lihat dong, lihat tuh Tuh, ini dialognya Pak RT dialog sama Mbak Roto Kenapa nanya sama saya? Bisa hancur saya nih Kalau gak bisa main itu jangan ikut-ikutan Emangnya gampang main sinetron itu Eh, dapat bocoran dari siapa? Kalau Mbak Roto ini main sinetron Dapat siapa? Oh, ikut-ikutan aja kamu Gak wajah Bisa bikin Kalau ada yang lagi latihan, jangan mengganggu Tunggu dulu Tunggu dulu Saya ini Pak RT-nya disini Nah iya, keluarnya nanti Baca dulu sinerionya Bukan, bukan itu Saya betul-betul Pak RT-nya disini Karena saya kesini ini Karena ada laporannya Pak Dodol Bahwa disini ada Kejadian punuh-punuhan Punuh-punuhan Jadi begini Pak RT Kita disini sedang latihan Untuk membuat sinetron terbaru saya Oh, kalau begitu Pak Dodol Eh, si Oh, jadi Pak Dodol Biar latinya Tunggu dulu 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 Tunggu Tunggu Poji tuh sering banget Igetu-gitu Idol Tuh, idol Terus sama dangdut Nah, Poji jadi gendangan tuh Hehehe Tunggu dulu Terima kasih.